Perasaan minder dan was-was adalah bagian dari ujian hidup yang sering dialami manusia. Kadang-kadang, rasa kurang percaya diri dan keraguan terhadap kemampuan diri sendiri bisa muncul tanpa sebab yang jelas. Namun, sebagai seorang muslim, kita diajarkan bahwa tidak ada masalah yang tak dapat diatasi jika kita benar-benar bersandar kepada Allah. Islam menawarkan solusi yang begitu komprehensif untuk mengatasi perasaan ini melalui amalan-amalan yang dapat memperkuat iman, membersihkan hati, dan menumbuhkan keyakinan diri. Amalan lain yang sangat dianjurkan untuk mengatasi perasaan minder dan was-was adalah dengan memperbanyak jikir. Dalam Al-Quran disebutkan, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Jikir adalah salah satu cara yang paling efektif untuk membersihkan hati dari perasaan ragu dan ketakutan. Dengan sering berjikir, hati kita akan terisi dengan ketenangan. Dan pikiran negatif yang sering memicu rasa minder akan tergantikan oleh keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Jikir yang sederhana seperti La ilaha illallah, Subhanallah dan Astaghfirullah sangat membantu dalam menjaga ketenangan hati. Selain jikir, salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam untuk mengatasi rasa minder dan was-was adalah memperbanyak solat sunnah, terutama solat tahajud. Solat tahajud dilakukan di sepertiga malam terakhir ketika suasana hening dan jiwa lebih mudah khusyuk. Nabi Muhammad SAW bersabda, Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Salat tahajud bukan hanya mendekatkan kita kepada Allah, tetapi juga memberi ketenangan hati dan jiwa, membuat kita lebih yakin dalam menjalani hidup. Kita juga harus memahami konsep tawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah setelah berusaha dengan maksimal. Dalam hidup, kita tidak bisa mengontrol hasil, tetapi kita bisa berusaha dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, kita serahkan semuanya kepada Allah. Dengan tawakal, kita akan terhindar dari rasa minder dan was-was, karena kita tahu bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak akan terlalu khawatir dengan hasil, karena kita percaya bahwa apa yang terbaik untuk kita pasti akan diberikan olehnya. Selain itu, penting bagi kita untuk selalu yakin dengan qadah dan qadar Allah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah sejak sebelum kita lahir. Dengan keyakinan ini, kita akan lebih tenang dalam menghadapi setiap situasi, termasuk kegagalan atau rintangan yang mungkin datang. Rasa minder seringkali muncul, karena kita terlalu fokus pada kekurangan diri sendiri. Tetapi jika kita percaya bahwa Allah telah menetapkan takdir kita, maka perasaan itu akan berkurang. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran? Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Penting juga bagi kita untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Allah menciptakan kita dengan keunikan yang berbeda-beda dan tugas kita adalah menggali potensi yang telah diberikan olehnya, bukan merasa minder dengan kekurangan yang kita miliki. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, karena dengan rasa syukur, kita akan lebih mudah menerima diri kita apa adanya. Beliau bersabda, Selain memperbaiki diri, lingkungan tempat kita bergaul juga sangat berpengaruh. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang positif dan soleh, maka perasaan minder dan was-was akan berkurang karena kita mendapatkan dukungan dari orang-orang yang baik. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang-orang yang suka meremehkan atau membuat kita merasa rendah diri, maka rasa minder akan semakin membesar. Oleh karena itu, pilihlah teman-teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan dan memperkuat iman kita. Jangan lupa juga untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang Allah turunkan untuk umat manusia. Dan di dalamnya terdapat banyak pelajaran yang dapat membantu kita mengatasi berbagai masalah, termasuk perasaan minder dan was-was. Ketika kita membaca Al-Quran, hati kita akan terasa lebih tenang karena kita sedang berinteraksi langsung dengan kalam Allah. Bacalah surat-surat yang penuh dengan hikmah, seperti surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah, untuk menambah ketenangan hati. Pada akhirnya, segala bentuk perasaan minder dan was-was bisa diatasi dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Dengan iman yang kuat, zikir yang konsisten, salat yang khusyuk, serta tawakkal dan keyakinan akan qadha dan qadar, kita akan terhindar dari perasaan negatif tersebut. Ingatlah selalu bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan mulia dan dengan mengamalkan ajaran Islam, kita akan selalu merasa percaya diri dan yakin bahwa Allah senantiasa menjaga kita. Al-Nabi salu alayhi Salawatullah alayhi Wayanalu al-barakad Kullu man salla alayhi Terima kasih telah menonton!